assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini Kang Nizam mau update vario 160 ya guys lama Kang Nizam ke update nah ini dihambat Kang Nizam ada vario 160 yang tipe ABS versi tertinggi guys untuk harganya sendiri ini adalah 30 jutaan ya guys terus untuk yang tipe CPS atau yang dibawahnya adalah 27 nah mundak mana guys dulu kan enggak sampai segitu makanya yang belum beli segera beli kalau ngidam ini guys yang masih belum punya cuan ya silahkan nyelengi dulu gitu kan guys dari depan dulu dari atas ya sama seperti tipe CBS ya guys tidak ada perbedaan untuk sepionya sudah versi kayak PC ya guys kanan kirinya turun ke bawah dikit nah disini lampunya sudah menggunakan LED tampangnya guys ini sup cukup sporty sangat sporty bahkan ya ini mirip dengan motor sport kita yaitu CBR CBR 150 maupun 160 lampunya seperti ini guys sungguh garang sekali ya nah ke bawah sedikit dia menggunakan shock yang masih konvensional guys untuk tipenya teleskopik ke bawah sedikit nah ini ada tulisan ABS ABS ini masa segini aja bedanya sebanyak sekali nah disini adalah fitur ABS nya guys untuk perbedaannya dengan yang tipe CBS cakramnya ini kalau yang tipe ABS gede guys lebih besar dan disini ada motif seperti ini ya ini bukan hiasan tapi ini adalah sensornya dari ABS tersebut nah ini sensor speed untuk membaca kapan waktu ABS itu berfungsi gitu ya guys Kang Nizam jelaskan sedikit untuk ABS ABS itu anti brake lock system jadi waktu pengeriman mendadak dalam artian mendadak itu ngerim ngeceng ya guys ngerim mendadak karena posisi yang di depan ada motor berhenti mendadak atau ada sesuatu yang menghalang dan kita taunya mendadak itu percepatan pengurangannya yaitu 0,6 meter per detik jadi cepat gitu guys itu dia akan fungsi ini untuk fungsinya ABS itu dia ngerim itu tidak mengunci ya guys karena kan anti brake lock jadi dia tidak mengunci tapi dengan sistem seperti ini dia akan bukan nutup tapi frekuensinya sangat cepat ya jadi tidak terjadi seleban waktu pengereman mendadak itu guys jadi ini sistem ini adalah untuk safety untuk keselamatan ini sampean guys jadi ini makanya harganya mahal disini sensornya disini ini guys jadi selain cakramnya besar juga ada pengereman yang sudah ABS koyok mobil gitu loh guys untuk pelknya sendiri ini sama ya guys ukurannya warnanya ini brown brand brand katanya apa coklat brown coklat apa ya coklat coklat ke apa namanya doh juga ya wih sembuh guys pokoknya warnanya seperti ini ini dirimu lebih banyak sendiri dengan ukuran 100 per 80 ringnya 14 ya guys jadi ini sangat lebar sekali tadi ini untuk dengan vario yang 125 beda beda ya guys lebih lebaran ini nih untuk rodanya yang depan Hai kita ke belakang guys kita ke belakang ya Nah ini adalah bedanya untuk yang tipe ABS nah jari vario itu cakram ya Kang ngarburi Iya yang tipe ABS nah ini buktinya yang ABS cakramnya dua guys jadi di depan belakang sudah menggunakan disk break nah ini ya untuk cakramnya diameternya lebih kecil daripada yang depan ya guys dia masih belum wave Hai nah seperti ini untuk pelek belakang warnanya sama dengan depan untuk ukuran banyak sendiri lebih lebar lagi guys 120 per 70 14 ringnya tetap sama ya guys nah ini sangat lebar sekali jadi ini kelebihan ban lebar itu tidak mudah slip ya guys anteng dari nih gitu ya guys kita ke atas guys Hai kita ke atas guys untuk fitur-fitur disini dan penampakan bagian atas dari sini ada wake balancer fungsinya untuk meredam ketaran waktu kita berkendara supaya tidak kesemutan jadi ini ada fungsinya guys bukan cuma pentolan dan kita kontakanti gitu ya guys ini adalah peredam ketaran untuk sebelah kanan disini ada sistem ISS atau idling ya jadi sini nanti waktu lampu merah itu mati sendiri katanya gitu ya guys padahal ini adalah sensor ketika kita eh berhenti dalam waktu tiga detik dan tidak ada perputaran gas maka dia akan mati fungsinya adalah eh menghemat bahan bakar gitu ya guys mati bukan mati semua semuanya untuk engine aja nanti waktu mau berangkat tinggal pun tirgas pelan-pelan dia akan hidup lagi dan bisa jalan lagi di bawahnya ada tombol starter kemudian disini panelnya untuk vario 160 full digital indikator sudah terbukti sudah komplit juga ya guys ada jamnya juga ini angni jam nggak bawa kuncinya nanti kalau ada yang hidup kami jam review lagi untuk setting settingnya ada dua tombol bergerak ke kiri disini tombolnya untuk high beam jadi ini lampunya tidak ada saklar on off lampu ya guys sudah menggunakan sistem ahu nyala terus lampunya LED jadi tidak usah khawatir ada kerusakan atau putus sudah terbukti tidak ada yang putus kecuali sampai antipo ya guys itu baru ganti tapi untuk kasus putusnya sendiri tidak ada ya guys karena lifetime lampu LED itu sangat tinggi ya guys bergerak ke bawah dikit ada tombol klakson nah ini untuk klakson kalau mau nyelip mau belok dan sebagainya kita gunakan klakson di bawahnya ada tombol send rating kanan kiri ya guys nah seperti ini kemudian kiri lagi dan ini ada white balancer kita ke bawah ya guys disini ada tombol atau knop on off nah on off untuk cara hidupkan dan mematikan ada di video kang ni jam ya kemudian di sebelah kanannya ini adalah untuk buka cok ya guys sit nanti diposisikan di sit sini kemudian ini ditekan di bawah maka cok akan membuka kemudian di sebelah sini ada lubang bentuknya seperti segitiga bang lubang obo segitiga nah ini adalah tempat nanti kita membuka cok atau emergency key ini tempatnya guys jadi ini apa ini ini adalah emergency key bergerak kita ke sebelah kiri di sini ada konsul box sama ya kanan juga ada cuman di sini nggak ada apa namanya tutupnya yang di sebelah kiri ada tutupnya dan di sini ada charger ya guys nah ini charger kita bisa gunakan charger nya ini langsung tanpa menggunakan adaptor ya guys di sini bisa untuk ngecas HP tapi caranya tidak boleh motor itu mati ya guys istilahnya engine nya hanya di on saja itu jangan nanti akinya bisa berkurang atau tekor gitu guys jadi cara ngecasnya ini mesinnya ya harus hidup engine nya harus hidup guys tidak hanya kontaknya saja itu saran dari kang ni jam meskipun bisa bang buat ngecas bisa asal kontaknya on engine nya mati itu ngecas guys tapi akhirnya nanti bisa tidak tahan lama atau berkurang ya guys nah itu aja sharing Kang Nizam kali ini bagi yang mau beli di di wilayah Jember bisa datang ke MPM motor di Ponegoro jalan di Ponegoro kaveling 4245 Jember nanti bisa ketemu dengan Kang Nizam dan Kang Nizam akan bantu untuk proses pembeliannya minimal di Negono Kang Nizam gitu ya guys jadi temen-temen bisa ketemu Kang Nizam juga terima kasih yang sudah nyimak yang belum subscribe nunggu di subscribe yang sudah subscribe Kang Nizam ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati